Hai walau gimana pun kamu tahu aku cinta kamu sayang apa adanya balik lagi di video Ani nge-game video kali ini guys kita bakalan bertemu sama karakter neneknya sakurani temen-temen Wah aku nggak nyanggal banget guys ternyata sakurani ini selama ini punya nenek Nah buat kalian guys yang penasaran langsung aja yuk kita cek nih lokasi rumahnya nenek sakurani bener nggak sih guys ada nenek sakuraninya Wah berarti kalau bener ada berarti tua banget tigas mukanya yuk langsung aja kita mulai gamenya so guys kali itu sekarang sakurani langsung pergi aja temen-temen kita cek nih rumahnya yang katanya itu ada penguninya guys bener nggak sih soalnya kita kan di sakura itu banyak banget kan guys rumah-rumah kosong yang belum bisa dimasukin tapi katanya guys yang salah satu rumah yang ada di perkomplekan itu bisa kita masukin dan katanya ada penguninya nenek-nenek nih guys bener nggak sih guys kalau bener aduh kayaknya kita harus cek beneran deh soalnya ini aku bakalan lewatin amusement park terus juga bakalan lewat rungan guys nah di sebelah sini tuh jangan lupa belok temen-temen dan posisinya itu guys katanya komplek yang ada di sini ini guys nah satu persatu kita cek rumahnya ya guys ya Nah ini rumah pertama aku bakalan samperin kita lihat guys ini bisa dimasukin atau enggak Nah kan guys kayak bisa kan coba naik dulu ke atas sakur ini coba cek dulu nggak bisa juga temen-temen berarti bukan rumah yang ini ya udah kalau gitu kita coba lagi temen-temen kita cek lagi rumah kedua ya setelah ini ya jadi rumah keduanya nah yang ini guys Oke kita cek dulu kalau gitu mudah-mudahan ketemu ya temen-temen ya Nah ini ya bisa juga guys bukan yang ini sepertinya aduh gimana nih udah deh pindah lagi pindah lagi pindah lagi sakuroni ayo kita harus cek guys kalian harus menjadi saksi guys untuk sakuroni ketemu sama nenek-nenek yang ada di Sakura kira-kira tuh neneknya siapa ya temen-temen ya Nah ini rumah ketiga masih belum bisa coba dari atas guys dari jendelanya belum bisa juga guys belum bisa dimasukin berarti ya aduh kira-kira rumahnya yang mana guys ya soalnya kan emang rumah yang disini tuh emang susah banget dimasukin emang karena Garusop itu belum update guys jadi belum kelihatan rumah yang bisa dimasukin lagi nah ini rumah keempatnya sama ya guys ya pintunya masih terkunci kalau ini jendelanya juga sama guys nggak bisa juga temen-temen kayaknya kita coba aja kali ya guys sampai terakhir kali ya temen-temen ya ini udah rumah keempat berarti cek lagi ini rumah kelima kayaknya sama nggak sih guys ini rumah ke-6 nah ini dia guys ada rumah baru temen-temen Wah lihat itu kayaknya ini nggak sih guys tempatnya soalnya kayak desa gitu lihat tuh ada sapinya juga Wah coba kita tanya Mas mau tanya dong pernah nggak sih lihat nenek-nenek di rumah ini Wah kalau nenek-neneknya sih banyak di sini Mas masih nyari nenek siapa nenek lampir juga ada ya udah deh kalau gitu coba kita tanya dulu ya permisi mau tanya dong ya ada apa mbaknya pernah lihat nenek-nenek nggak di sini Wah kalau nenek-nenek sih banyak Mas tapi masih nyari nenek siapa soalnya ini kita semua pada punya nenek Oh iya juga ya bener ya pokoknya nenek yang rambutnya putih yang mukanya itu seperti banyak nah enak aja aku bukan nenek-nenek tapi kan nenek-nenek pakai bajunya seperti itu kimono gitu kan eh enak aja ini kan baju tradisional sakura Oh gitu Iya eh kamu jangan coba mencuri ya kak duduk duduk jangan pada merantem ya aduh adek kecil kenapa memangnya kamu mencuri enggak kok kak aku sebenarnya lapar cuman aku enggak punya uang aduh kasihan banget sih kamu jadi sini 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 kakak traktir deh ah terima kasih ya Kak sama-sama ya udah kamu disini aja ya lagian kakaknya ini kenapa sih marah-marah udah kakaknya sana pulang mencok rumahnya ya deh kalau gitu mbak saya titip ya anak kecil itu mau makan ya Iya ya tapi bayar dulu ya mes ya ya deh aku bayar enggak deh berapa ya guys ya kalau kita bayar sama minami dikasih uang berapa nih temen-temen coba kita cek ya guys ya nah sebelah sien aja guys Oh ya lumayanlah ngelola begitu Ayo kalau gitu guys kita cari neneknya mana ya guys ya ini lagi ada yang bakar kayu kayaknya dia nggak bakalan tahu enggak sih Nah coba tanya sama ini atau ini gas neneh neneh ingat soalnya rambutnya berwarna uban gitu permisi Nek Nenek Nenek aku bukan nenekmu loh ya ampun ini melana basi eh kok kamu beda banget sih punya bajunya seperti ini iyalah ini kan perkumpulan desa para nenek-nenek Sakuroni ya ampun minami minami kok bisa sih tapi kamu tahu nggak di sini tuh ada namanya nenek-nenek yang paling terkenal dan katanya tinggallah seorang nenek Sakuroni seriusan minami iya kamu cek aja sendiri Sakuroni kalau nggak percaya ya udah kalau gitu aku cek dulu ya Nenek Minami ya Nenek Minami lagi salah aku Nenek Mikandabashi oh iya deh ya udah deh Nenek Mikandabashi guys ya udah biarin aja ya ya udah Nek lanjut aja Nek sana Nek baiklah kalau begitu coba kasih kita cari guys gimana ya Nenek Sakuroni ya Wah ada yang lagi potong melon tapi kok melonnya warna coklat guys apakah ini watermelon rasa coklat Nek Sakuroni hanya ada di kampung ini aja melon dan warnanya coklat ya ampun ada-ada saja kalian ya guys ya eh tapi bukan ini kayaknya bukan coklat deh apa ini dalam isi buahnya iya soalnya kalau yang asli kan buah semangkanya di sini guys hmm sepertinya Sakuroni harus lebih fokus deh guys untuk mencari Nenek Sakuroni deh katanya ada nama Nenek Sakuroni bener nggak ya Apakah mereka tahu hei kalian kalian tahu nggak Nenek Sakuroni Oh Nenek Sakuroni rumahnya di sini loh Oh di sini Iya kamu cek aja baiklah kalau begitu di sini guys katanya apa ini sih Apakah di sini ada Nenek Sakuroni hmm Apakah mukaku seperti Nenek Nenek ya nggak juga sih tapi kira-kira Nenek Sakuroni dimana ya ya ada di belakang biasanya ya sudah kalau gitu Terima kasih Rumi sama-sama aku loh Nenek Sakuroni nggak mungkinlah kamu aja Nenek Sakuroni orang rambut kamu masih hitam begitu loh emangnya nenek nggak boleh rambutnya hitam ya bukan gitu sih biasanya kan berubah gitu tapi kamu tuh masih terlalu mudah untuk dipanggil nenek-nenek ya iya juga sih ah kayaknya salah orang ya guys eh itu dia ngapain eh kamu ngapain ngintip ya enggak kok nggak ngintip lihat itu di dalam kamar itu siapa nggak ada siapa-siapa yee ketahuan deh ah mau aja aku prank eh njebelin banget juri pulang sana juri kamu ya aduh eh Sakuroni parah banget diusir jurninya guys ya udah lah biarin aja Oh jangan-jangan dia lagi ngeliatin ini kali takyo guys lagi ngecipiri tapi dia mana ya guys ya Nenek Sakuroni nya ya padahal ini rumahnya loh udah dikunjungin sama Sakuroni Apakah di sini eh bukan ini mah Hatsuki ya Hatsuki kamu lagi melamun apa andaikan aku bisa bertemu sama Nenek Sakuroni pasti aku senang ah yaudah kalau gitu Hatsuki ayo kita cari sama-sama tapi aku malu Sakuroni soalnya katanya Nenek itu nggak suka sama anak kecil masih iya nggak mungkin lah Nenek itu pasti sayang banget sama anak kecil coba aja deh kamu lihat nih ke belakang rumah aku lihat tuh ada ada siapa tuh ada siapa oh itu dia Apakah itu Nenek Sakuroni iya kamu coba aja tanya permisi Apakah Nenek ada Nenek Sakuroni Oh bener guys coba kita lihat mukanya Oh my God Nenek Sakuroni cantik banget guys walaupun sudah beruban lihat temen-temen tapi mukanya gemoy banget gak sih guys lihat ya temen-temen ya aku aku zoom nih buat kalian bisa lihat ya ampun tuh mukanya keriput gitu terus rambutnya beruban tapi matanya besar banget guys tapi pakai kacamata loh pakai shell juga ya ampun ini apakah bener guys Nenek Sakuroni kalau bener ya temen-temen ya sepertinya kita harus ajak Nenek Sakuroni ini ke rumahnya Sakuroni guys supaya Sakuroni tahu bahwa dia punya Nenek Nenek Apakah Nenek adalah Nenek Sakuroni betul nak ini adalah Nenek Sakuroni ini Sakuroni lagi mandi Hah Sakuroni lagi mandi Iya jadi ini Nenek lagi mandiin Sakuroni tuh sama kucingnya Apakah ini Sakuroni betul loh loh kok Sakuroni malah di sini iyalah soalnya Sakuroni itu akan menjadi anak kecil setelah ada Nenek Sakuroni kok begitu coba kita panggil Sakuroni Sakuroni ini ada kucingnya gak sama Sakurani coba kita tok ya guys ya benernya di Sakurani tapi kan ini kucing kalau ini nih guys yang ini nih tuh iya bener ini Sakuroni guys ya ampun eh kalian kok bisa di sini Iya Sakuroni aku sedang bersama Nenekku aku sayang banget sama Nenek ya ampun guys ternyata Sakuroni sayang banget sama Neneknya terima kasih cucuku yang cantik Sakuraniku sayang cantiku sayang ya ampun guys berarti beneran nih ada Sakurani dan Nenek Sakuraninya gimana menurut kalian kan guys apakah dia bener kan Nenek Sakuroni temen-temen coba kalian komen guys siapa di sini juga yang sayang sama Neneknya harus sayang ya guys sama Nenek kalian sekolah gitu guys berarti kita sudah berhasil menemukan Nenek Sakuroni di Sakura jadi guys buat kalian semua yang pengen tahu gimana caranya munculin karakter Nenek Sakuroni di Sakura dan ada desanya ini juga temen-temen gampang banget aku bakal kasih tahu guys caranya ini dia tutorialnya saya tanya-tanya juga selamat menikmati 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 selamat menikmati